Giemeemun, sehingga akhirnya beliau mengejazahkan kepada Giemeemun, Parikhah Adhijani. Giemeemun, sehingga akhirnya beliau mengejazahkan kepada Giemeemun, Parikhah Adhijani. Parikhah Adhijani padahal kita ketahui bahwa Giemeemun itu Torekohnya Naksabandi, Naksabandi Minal Awal, Sadhidiyah menaksabandi, tetapi beliau terakhir diijazahi beliau oleh Giemeemun ini, Torekoh Adhijani. Saya tidak akan panjang lebar, beliau dari Marupo, Maghrib, yang mana kalau menurut sebagian ulama, taulah Islam, Minal Masyriq, Ilal Maghrib. Al-Masyriq itu Indonesia, ataulah Islam, Al-Masyriq, akhir Masyriq, yaitu Indonesia, wa'akhir Maghrib, yaitu Marupo. Yaitu Al-Masyriq, Indonesia, Kal-Ikhwan, yaitu. Indonesia dengan Marupo ini sama-sama memiliki persaudaraan yang erat, kata Giemeemun. Selamat menikmati, ini ada kesamaan, jadi memang kefamilian antara Maghrib dengan Masyriq ini benar-benar terjadi, insyaAllah Islam kuat di Indonesia, dan kuat di Marupo. Ini saja yang sudah saya sampaikan InsyaAllah Masma' al-Nasuhi Wal-Mawa'id Minan Asya' ad-Takani Fathol-Huliyata Fathol-Mu'la'ala A'udhu billahi minasya' Bismillahirrahmanirrahim وصل Allah wa sallam Ala Seyyidina wa nabiina Wamo'lana Muhammad Waala al-'Alihy Wajib Hasiliah Wala Medha Wala Hulwala Quweta Ila Billahi'al-Aliyya Alayhi Wala Hulwala Quweta Ila Billahi'al-Aliyya Alayhi Wala Hulwala Quweta Ila Billahi'al-Aliyya Alayhi Allahumma aftah alayna abwaabah hikmatik wa anshur alayna khazai na rahmatik ya daljelal wa lakram Allahumma aftah alayna abwaabah hikmatik wa anshur alayna khazai na rahmatik ya daljelal wa lakram ayyuhasadeth alafadil al kurama وبالخصوص الشيخ المقدم البركة المقدم في طريقة جانية الشيخ عبدالنزاق من imam khalil وبالخصوص الاستاذ الواكيل العام للمحافظة صمران الاستاذ السيد ياسين ابن ميمون وجميع اخوانه وجميع الاساتد والاساتد والحاضرين والاخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم بلiau ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الأزيز خطابا لنبيه صلى الله صلى الله وبركاته صلى الله وبركاته 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 بلiau menjelaskan apakah apabila kau mati wahai nabi Muhammad apabila kau wafat wahai nabi Muhammad mereka akan di dunia سلام عليكم وبركاته سلام عليكم سلام عليكم وبركاته إلا أن موت الهلماء أكثر مصيبة في العالم في هذا الأرض لأن إدامات الرئيس أو الوزير أو القاضي مثلا يعملون واحد في مكانه منذ ساعة أو ساعته karena apabila seorang presiden atau seorang menteri wafat maka dalam jangka waktu yang sangat dekat satu jam atau dua jam mungkin sudah ada penggantinya ولكن إذا مات أحد الهلماء تبقى مصيبة كبيرة للإسلام والمسلمين akan tetapi apabila seorang ulama wafat maka akan meninggalkan musibah yang sangat besar bagi orang Islam dan Muslim والذي نحن في الاحتفال بوفاته رحمه الله من هذا النوع من العلماء الكبار وهو الشيخ كي ميمون زبير فغمده الله برحمة هذا الشيخ العظيم معروف في مشارك رضي ومغاربها ليس في اندونيسيا خاصة شيخنا ومربينا فدلة الشيخ terkenal baik di barat maupun di timur bukan hanya di indonesia saja رضاقنا الله تبارك وتعالى الاجتماع معه بواسطة الشيخ عبد الرزاق بن امام خليل وتذكرنا معه في العلوم الشرعية وفي علوم الدينية ووجدناه أنه مهر أنه من أكابر العرفين بالله وفي علوم الدينية وفي علوم الدينية ويبحث عن العلماء في مشارك الارض ومغاربها ويقول أنه زار المغرب عدة مرات وزار الأردن وزار سوريا وزار السعودية أكثر من مرات وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ لَنَا وَلَنَا مَقَى الْمَدِينَا Dan beliau sering bertanya tentang masalah tasawuf Yaitu permasalahan bagaimana bisa kembali kepada Abba Subhanahu Wa Ta'ala Dan beliau selalu mencari solusi tentang apa yang terjadi di Indonesia Selalu mencari kebaikan bagi bangsa Indonesia Hal ini tentunya sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW Tentang seseorang yang ikhtimal, yang peduli tentang permasalahan umatnya Dan barang siapa yang tidak peduli dengan permasalahan umat Islam Maka dia bukan merupakan bagian dari umat Islam Dan insyaAllah kami akan berbicara tentang permasalahan masalah agama, iman, Islam dan desa Islam merupakan amal perbuatan anggota tubuh kita Namun saya tidak akan berbicara secara detail tentang permasalahan Islam Yang rukunnya ada lima Karena tentunya kalian semuanya sudah mempelajari tentang rukun-rukun Islam Di pesantren ini yaitu pesantren Al-Anwar keempat Rukun Islam ada lima Ma'ruf kalian semuanya sudah mengetahui Yaitu dua kalimat sahaja Kemudian mendirikan sholat Membazar zakat, kuasa dan haji Begitu juga dengan permasalahan iman Kalian semua sudah mengetahui Yakni iman pada Allah SWT Iman kepada Rasul Allah Iman kepada kitab Allah Iman kepada malaikat Iman kepada hari akhir Maupun iman kepada kadar baik dan buruknya Iman adalah amal perbuatan hati kita Sedangkan Islam Sedangkan Islam amalul jawarih Perbuatan anggota tubuh kita Kemudian ihsan Apakah ihsan itu Ihsan adalah Samarah Buat dari Islam dan iman Apakah ihsan itu Apakah hakikat dari ihsan itu Ihsan adalah Engkau menyembah beribadah kepada Allah SWT Seakan-akan engkau melihat Allah SWT Secara langsung Dan apabila engkau tidak bisa merasakan hal yang demikian Maka Allah SWT yang melihat Setiap perkara Setiap amal yang dilakukan Seorang manusia Hendaknya Ihlas Karena Allah SWT Wa tariqatu tijaniya Mabniya Ala maqam ihsan Walillah Alhamdulillah Sedangkan tariqa tijaniya Ini tariqa Yang dibangun Atas fondasi Atas dasar Ihsan Yang niya Al-murid tijani An la yurid Bi amalihi Bi kulli ma yamal Minas salawat Wa minas zikr Illa taqarrub Ilallahi tabaraka wa ta'ala Artinya bagaimana Di dalam tariqa tijaniya Tidak menghadapi sesuatu Dari wiri Dari aurat Kecuali menghadapi Ridha Allah SWT Lianna Lianna Allah SWT Yaqulu Fi kitabihi Aziz Wa ma khalaqtul jinn Wa linsah Illa Li abudud Karena Allah SWT Berfirman Di dalam kitabnya Yang mulia Kami tidak Menciptakan Jin dan manusia Kecuali Supaya Beribadah Kepadaku Wa hiya Tusamma Tarikatu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dan ini Yang disebut Dengan tarikahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Lianna Syekh At-Tijani Rahimahullah Radhiallahu Anhu Yaqul Ma Zakartu Zikran Illa Ma Ratabahu Li Rasul Allah Sallallahu Alihi Wasallam Karena Syekh At-Tijani Berkata Saya Tidak Berfikir Ma'at Syekh Allah Ma'at 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 Eh Lianna Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ma'at Berbuat Jadi Amar Karena Syekh At-Tijani Rahimahullah Tidak Berfikir Kecuali Dengan izin Dengan berita Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Oleh Karena Itu Tariqah Syekh At-Tijani Merupakan Tariqah Rasul Rasul Mbah Sallallahu Alihi Wasallam Yang dijelaskan Yang ditampakkan Yang diperlihatkan Melalui Tangan dari Syekh At-Tijani Rahimah Mbah Ta'ala Di dalam Dan tidak mungkin bagi seseorang untuk menambah atau mengurangi apa yang ada di dalam sanat tersebut. Dan sebabnya saya suka banyak dalam hal-hal ini, saya memberi nasihat kepada talamin dan taliban. Dan sebabnya saya ingin memberikan santri dan santriwati di Pondok Al-Anwar 4 ini. Dan adanya solawat wirid terhadap para santri dan santriwati di Pondok Pesantran Al-Anwar 4 ini. Supaya menetapi wirid tersebut dan mendapatkan kutuh di dalam hati. Dengan niat imtisal, dengan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu. Yani niat imtisal hadal amr aladhi amaran Allah bihita wa ta'ala. Karena Allah SWT di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhal ladhina amanu sallu. Kata sallu merupakan perintah. Oleh karena itu, ketika kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, Kita niatkan untuk imtisal mengikuti perintah Allah SWT. Wa man aradha allahu bihi khairan. Wa aradha bihi rusr. Iaktanimu hadihi khursa. Wa yu'azzim amrallahi tabaraka wa ta'ala. Wa yu'azzim amr rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah SWT di dalam firmannya tersebut, Yu'azzim memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yu'azzim hadihi khursa memuliakan kesempatan ini. Dan sebagaimana yang saya sampaikan, Bil ijazah dengan ijazah dengan sanat yang mutasir. Karena dengan izin dan sanat yang mutasir, Ini merupakan suatu keistimewaan. ونحن إن شاء الله في هذه الساعة المباركة, في هذه النفحة ربانية, في هذه الساعة الذي نحن نتكلم على العارفين بالله وخاصة منهم مؤسس هذا المعهد الذي انتقل إلى عفو الله تبارك وتعالى نريد أن نجيزكم ومن رزقه الله تبارك وتعالى ومن رزقه الله تبارك وتعالى ومن رزقه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلمه تسيما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم الحمد لله الشكر لله أتوب الله تبارك وتعالى أن يجعلها سببا لفتح القلوب أمين ولفتح الصرائر ولنير كثير من الغلوم وأنتم الله تبارك وتعالى أن يهديكم بالأداب لأن الأداب الأداب هو أول باب يدخل من هذا التلمي الأداب فضلت الشيح بلعو بردعا dengan solawat الفتح tersebut بلعو برهرم supaya الله سبعانه وتعالى membuka hati kita semuanya الله سبعانه وتعالى membukakan tabir rahasia kepada kita semua dan semoga الله سبعانه وتعالى memberikan kita semuanya adab memberikan kita semuanya ahlak karena ahlak merupakan pintu dalam agama terima kasih Terima kasih.